Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Suatu hari, Cak Hupala Tera berkunjung ke Vihara Jetavana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi jalan kaki, Sang Tera tanpa sengaja menginjak banyak serangga sehingga mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali serombongan beku yang mendengar kedatangan Sang Tera bermaksud menunjunginya. Di tengah jalan, di dekat tempat Sang Tera menginap mereka melihat banyak serangga yang mati. Ih, mengapa banyak serangga yang mati di sini? Seru seorang beku. Ah, jangan-jangan, celetuk yang lain. Jangan-jangan apa? Seru beberapa beku. Jangan-jangan ini perbuatan Sang Tera, jawabnya. Kok bisa begitu? Tanya yang lain lagi. Begini, sebelum Sang Tera berdiam di sini, tak ada kejadian seperti ini. Mungkin Sang Tera terganggu oleh serangga-serangga itu, karena jengkelnya yang membunuhinya. Itu berarti ia melanggar Finaya, maka perlu kita laporkan kepada Sang Buddha, seru beberapa beku. Benar, mari kita laporkan kepada Sang Buddha, bahwa Cak Hupala Tera telah melanggar Finaya, timpal sebagian besar dari beku tersebut. Alih-alih dari mengunjungi Sang Tera, para beku itu berubah haluan, berbondong-bondong menghadap Sang Buddha untuk melaporkan temuan mereka, bahwa Cak Hupala Tera telah melanggar Finaya. Mendengar laporan para beku, Sang Buddha bertanya, para Bante, apakah kalian telah melihat sendiri pembunuhan itu? Tidak Bante, jawab mereka serempak. Sang Buddha kemudian menjawab, kalian tidak melihatnya. Demikian pula Cak Hupala Tera juga tidak melihat serangga-serangga itu, karena matanya buta. Selain itu, Cak Hupala Tera telah mencapai kesucian arahat. Ia telah tidak mempunyai kehendak untuk membunuh. Bagaimana seorang yang telah mencapai arahat tetapi matanya buta, tanya beberapa beku. Maka Sang Buddha menceritakan kisah di bawah ini. Pada kehidupan lampau, Cak Hupala pernah terlahir sebagai seorang tabut yang handal, suatu ketika datang seorang wanita miskin. Tuan, tolong sembuhkanlah penyakit mata saya ini. Karena miskin, saya tak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi, apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan, minta wanita itu. Permintaan itu disanggupi oleh Sang Tabib, perlahan-lahan penyakit mata yang parah itu mulai sembuh. Sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan. Apabila penyakit matanya sembuh, ia dan anak-anaknya akan terikat menjadi pembantu Tabib itu. Dengan marah-marah, ia berbohong kepada Sang Tabib, bahwa sakit matanya bukannya sembuh, malahan bertambah parah. Setelah diperiksa dengan cermat, Sang Tabib tahu bahwa wanita miskin itu telah berbohong kepadanya. Tabib itu menjadi tersinggung dan marah, tetapi tidak diperlihatkan kepada wanita itu. Oh, kalau begitu akan kuganti obatmu, demikian jawabnya. Nantikan pembalasanku, selunya dalam hati. Benar, akhirnya wanita itu menjadi buta total karena pembalasan Sang Tabib. Sebagai akibat dari perbuatan jahatnya, Tabib itu telah kehilangan pemlihatannya pada banyak kehidupan selanjutnya. Mengakhiri ceritanya, Sang Buddha kemudian membabarkan syair di bawah ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pada saat khutbah dhamma itu berakhir, di antara para beku yang hadir ada yang terbuka mata batinnya dan mencapai tingkat kesucian arahat, dengan mempunyai kemampuan batin analitis, pandangan terang, pati sambida.